Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Wisma Adrit Pademangan dan rumah susun pasar rumput kini penuh Mau ditampung di mana karantina PMI yang baru datang dari luar negeri hari ini dan hari-hari berikutnya ketika mengalami lonjakan menjelang libur Nataru? Simak video sampai tuntas, jangan di skip! Pemerintah menyiapkan tempat karantina maupun isolasi terpusat bagi pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto telah meninjau langsung rusun nagrak yang berada di bilangan merunda Cilincing, Jakarta Utara Hal tersebut guna memastikan kesiapan baik dari sarana maupun prasarana hingga fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk tempat karantina bagi para warga negara Indonesia atau WNI maupun PMI yang harus menjalankan karantina selama 10 hari Suharyanto juga menjelaskan, Satgas Penanganan COVID-19 akan menambahkan segala hal yang masih diperlukan termasuk menyiapkan tenaga kesehatan Pemerintah sudah menyiapkan beberapa tower di rusun nagrak untuk mengantisipasi jika di Wisma Atlet dan rusun pasar rumput penuh Rusun dengan kapasitas tempat tidur hingga 3.500 itu juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tempat karantina apabila Wisma Atlet dan rusun pasar rumput tidak dapat menampung karena penuh ujarnya melalui syarat pes selasa tanggal 14 Desember 2021 Suharyanto yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas atau Satgas itu memastikan bahwa rusun nagrak sudah siap beroperasi persenen pekan depan tak hanya itu, dia menambahkan khusus untuk Wisma Atlet Kemayoran Satgas akan mempersiapkan satu tower lagi untuk mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan akan kamar karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri Dengan ditayangkannya video ini, makin jelas bahwa seluruh WNI yang pulang dari luar negeri tidak lagi karantina di hotel dan bayar sendiri Namun, semua karantina terpusat yang sudah disiapkan oleh pemerintah Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua media sosial dan grup WhatsApp Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah